Harapan bihan guru ini mungkin untuk penduang ke depan, bagi teman-teman yang senasib dengan saya, mungkin penduang yang ada itu ya bisa kita bisa mencapai kesuksesan. Mungkin kita harapkan. Sudah berapa lama Bapak jadi guru honore? Kalau jadi guru honore sudah 11 tahun. 11 tahun ya Pak? Guru di mana Pak? SDN sembilan kendari. Sembilan kendari. Bahwa itu pengalamannya Pak? Pengalamannya apa-apa? Selama jadi guru honore suka dukanya seperti apa sih Pak? Kalau pengalaman artinya sebagai guru kita kerja sesuai dengan bidang kita, kita kerja seperti yang. Saya sebetulnya dari guru agama katani, dari sekolah dipercayakan juga dengan PJOK, juga terbihan-terbihan ekstra. Artinya semua tugas itu kalau kita kerjakan dengan ikhlas hati, tidak artinya menjadi beban untuk kita. Karena tujuan kita kalau tujuan kita, kalau tujuan kita ingin utama menyelamatkan anak-anak ini kita. Bahwa kemampuan menjadi lebih baik, karena mereka adalah kader sekaligus keluarga bangsa kita. Kita suka dari oleh ikhlas supaya apa yang kita cinta-cinta kan, tapi yang dicinta-cinta oleh bangsa ini bisa ucapkan. Pak, kurang besar? Kalau yang pertama, baga untuk pribadi, saya rasa guru-guru honore juga diperhatikan oleh pemerintah. Dan ini saya sampai bertahan seperti ini, karena sebenarnya juga agama, memang tugas kita untuk menyelamatkan orang. Soal apa pendapatan, apa masih ada penduar lain, atau apa kita berbuat, pasti ada sesuatu yang tidak dapat. Yang penting bahwa tugas kita untuk menyelamatkan anak-anak kita, itu bisa tercapai. Karena kalau kita hanya berpikir soal harta, maka tugas utama untuk menyelamatkan anak-anak kita, itu tidak akan tercapai. Tapi harus diimbang di antara karya dan nasib kita, itu pasti kita kerja. Untuk ini, Pak, gabung tes KPNS atau P3K ini sekarang? Kalau peluang untuk guru agama katolik, memang dalam ketidakannya. Setiap kali ada tes pengangkat, kalau takutnya tidak ada. Nah, nanti sekarang ini kalau ada peluang untuk P3K ini, terbuka untuk umum, dan memang kuota untuk katoliknya, jadi Bapak sudah sementara masuk, Pak, di P3K atau? Saya sementara masuk di P3K, tapi bukan di guru, tapi di penduduk agama katolik. Tapan tenaga loran dengan pemerintah yang tercinta dan kerjasama yang lain, lalu soal perhatian pemerintah terhadap guru loran juga sudah maksimal sebenarnya. Mungkin pengaruh pengalaman yang berbeda, jadi kalau aneh katakan bahwa murah diperhatikan, tapi secara pribadi, sudah diperhatikan lumayan. Akhirnya kita harus terima sesuai dengan fungsi kita. Jangan kita pantai dengan PED, selanjutnya sudah diperhatikan, bahwa kita akan merasa nyaman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!